Banyak perkembangan ya, jadi populasi sekarang itu yang sebelumnya hanya 150 ekor Sekarang ada sekitar 300-400 ekor, berikut yang kecil Dalam segi cara memberi pakan, kalau menurutkan segi pribadi Ini dengan entok total semua hampir 400 ekor Apakah tidak berat di pakan Mbak Erika? Seperti apa Mbak? Untuk dari segi pakan ya, dari segi pakan itu kan alhamdulillah kita ada pabrik sendiri Assalamualaikum Mbak Erika Alhamdulillah, kumaha kabar nata Erika Alhamdulillah, saya Alhamdulillah Kang Segit dapat bersihaturahmi lagi ke kandang Mbak Erika Yang beralamatkan di Cilamaya Wetang Kalau Kang Segit boleh tanya berapa bulan Mbak Erika Kang Segit, sudah lama tidak ke sini? Sekitar 6-7 bulan 7 bulan, cukup lumayan lama Mbak ya Iya, lama banget Kalau Kang Segit melihat dalam segi tampilan kandang, ini banyak sekali perubahan Dan Kang Segit pun melihat banyak perubahan di kandang-kandang Mbak Erika Contoh pun, ini yang ada depan Kang Segit pun ada tempat duduk yang sangat nyaman Dan Alhamdulillah Dan Kang Segit mau bertanya tentang populasi yang sekarang, yang ada di kandang Mbak Erika Keliputan di awal Kang Segit sudah lihat di angka 150 Dan kalau Kang Segit lihat, populasi sekarang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya Alhamdulillah Kang Segit, banyak perkembangan ya Jadi populasi sekarang itu yang sebelumnya hanya 150 ekor Sekarang ada sekitar 300-400 ekor berikut yang kecil Dalam segi cara memberi pakan, kalau menurut Kang Segit pribadi, ini dengan entok total semua hampir 400 ekor Apakah tidak berat di pakan Mbak Erika? Seperti apa Mbak? Alhamdulillah Kang Segit, untuk dari segi pakan ya Dari segi pakan itu kan, Alhamdulillah kita ada pabrik sendiri Bukannya kita sombong ataupun gimana ya Kang Segit Kita ada pabrik sendiri, tapi tetap kita nggak selalu mengandalkan dari bekatur gitu Tetap kita ada penghijauan juga, kadang juga ada nasi sisa ataupun nasi kering kita tambahkan Berarti intinya kalau masalah segi pakan Mbak Erika bukan agul, bukan ria Dan Alhamdulillah punya pabrik sendiri Dan itu pun masih dicampur dengan pakan hijauan balik kaya Ya, benar Alhamdulillah dengan jumlah total kurang lebihnya 400 ekor Ini dalam segi kewalahan, apakah tidak gimana sih Mbak? Cara pengolahannya kalau ini bisa populasi sebanyak ini Ataukah dibantu dengan orang lain? Apakah ada yang bantu? Apakah Mbak Erika sendiri? Monggo Mbak Alhamdulillah Kang Segit ada yang bantu Ada adek sama ada papa juga Sekarang kan kalau misalkan saya sendiri ya Saya sebagai perempuan kan nggak mungkin Kang Segit Megang 400 ekor dalam sehari gitu kan Di liputan awal banyak entok yang usia siap potong Tapi ketika kena segit ke sini lagi ini banyak entok usia yang masih kecil Terutama intimen mimpi kecil Dalam cara sistem penjualan itu seperti apa Mbak? Monggo Mbak Dari sistem penjualan kita jual per 3 bulan Kang Segit Jadi jangan heran kalau misalkan Kang Segit Setiap main kesini ada yang kecil-kecil gitu kan Berarti sistem penjualan per 3 bulan Untuk kedepannya Mbak Erika sendiri sudah punya planning Mbak ya Mungkin bisa dikatakan punya sistem per 3 bulan Ataupun bisa dijual usia 1 bulan mungkin seperti itu Mbak Erika ya Iya Kalau Kang Segit lihat ini jenis di kandang entok beriknya di banyak jenis Ini ada jenis apa aja Mbak? Untuk segi entok ya Kang Segit? Ada lokal, kambon, sama jumbo Jumbo juga ada Ada Kang Segit Terus Bebek juga ada ya? Ada bebek juga, ada ayam juga ya Seperti yang Kang Segit lihat di kandang Iya Mbak Erika kita lanjut Liputan di awal Kang Segit sudah Sebelumnya kesini itu populasi masih di angka 150 Dan kalau Kang Segit lihat Populasi sekarang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya Apakah ada perkembangan atau seperti apa Mbak? Populasi sekarang itu yang sebelumnya hanya 150 ekor Sekarang ada sekitar 300 sampai 400 ekor Berikut yang kecil gitu Alhamdulillah dengan jumlah total kurang lebihnya 400 ekor Ini dalam segi apa ya Atau apa sih bisa dibilang kewalahan Apakah tidak gimana sih Mbak? Cara pengolahnya kok ini bisa populasi sebanyak ini Ataukah dibantu dengan orang lain Apakah ada yang bantu? Apakah Mbak Erika sendiri? Monggo Mbak Ada yang bantu Ada adek sama ada papa juga Sekarang kan kalau misalnya saya sendiri ya Saya sebagai perempuan kan gak mungkin Kang Segit Megang sekitar 300 sampai 400 ekor berikut yang kecil Kalau Kang Segit lihat ini jenis di kandang entok Mbak Erika di banyak jenis Semoga apa yang Mbak Erika sampaikan Apa yang Mbak Erika berikan Menjadi amal jariah tersendiri untuk Mbak Erika dan keluarga Mbak Erika Dan semoga menjadi motivasi untuk para peternak yang lainnya Dan menjadi motivasi juga untuk pemula yang baru belajar ternak Mungkin segitu saja Mbak Erika Kang Segit usapkan Assalamualaikum Mbak Erika Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!